Terima kasih telah menonton. Penantian selama 11 tahun ini tidak sia-sia, pasalnya pria yang sudah berumur 73 tahun ini dapat menunaikan ibadah haji tahun ini yang tergabung dalam kloter 16 asal kota Bandung. Dalam melunasi biaya ongkos haji, Sahro menyisikan uang dari hasil bertaninya di kampung halaman selama 11 tahun. Dengan penuh kesabaran, lansia ini pun dapat panggilan ke Tanah Suci Mekah untuk pergi haji. Terangkat kapan? Tengah 29 tahun. Nunggu berapa lama Pak? Tunggu dari mulai setoran, tahun 2012. Hampir 11 tahun? Iya. Pak gimana? Sabar aja. Salam juga sabar aja. Sementara itu pada tahun ini, Kantor Kementerian Agama Kota Bandung memberangkatkan calon jamaah haji sebanyak 2.396. Kuota ini kembali normal pas sepandemi COVID-19. Sejumlah calon jamaah haji yang menunda keberangkatannya tahun ini karena terkendala biaya haji dapat diganti pada tahun depan dan menjadi prioritas asalkan deposit awal tidak diambil. Yang gagal berangkat. Yang ketiga yang harus mesawarah dengan keluarga dulu dan teriangkan mesawarah keluarga memutuskan bahwa keberangkatan dituna untuk tahun depan. Tetapi itu menjadi prioritas nanti. Yang gagal berangkat tahun ini adalah menjadi prioritas tahun depan asal tidak mengambil setoran awal. Kalau setoran awal diambil itu berarti terdelet oleh sistem kemudian nanti harus daftar kembali dan daftar tunggunya untuk sekarang ini 22 sampai 25. Recananya pemberangkatan perdana calon jamaah haji asal kota Bandung yang tergabung di Kloter 16 akan dilepas pada 29 Mei mendatang.